Apa itu Ordo Matrix? Oke, disini saya, Mr. Aji, the most kokil matricer from Semarang City, Central Java, Indonesia, akan menjelaskannya. Langsung saja pemirsa. Ordo, Ordo Matrix, itu adalah ukuran dari Matrix. Jadi, Ordo ini adalah ukuran. Ukuran dari Matrix ya. Jadi, Matrix itu kan terdiri dari berapa baris sama berapa kolom kan. Nah, ukurannya banyak baris dan kolom itu disebut sebagai Ordo. Nah, secara umum, dituliskan A berordo, Matrix A berordo M kali N. Di mana M ini adalah apa, Mr. That's right. Banyak baris, Rho ya. Banyak baris. Sedangkan N di sini adalah temannya baris. Banyak kolom. That's good. Nah, kalau saya tulis dalam bentuk umum, Matrix A berordo M kali N itu adalah, seperti ini pemirsa, ini elemen baris pertama, kolom pertama, ini elemen baris kedua, kolom pertama, ini elemen baris ketiga, kolom pertama, terus sampai elemen baris ke M, kolom pertama. That's right. Oke. Kemudian ini elemen baris pertama, kolom kedua, elemen baris pertama, kolom ketiga, terus nanti sampai elemen baris ke N, eh, maaf. Baris pertama, kolom ketiga, terus nanti akan ketemu sampai elemen baris ke M, kolom ke N, alright. Nah, ini adalah bentuk umum dari Matrix Ordo M kali N. Alright, contohnya pemirsa, for example ya, I give an example, contohnya pemirsa, misalkan saya punya Matrix seperti ini, Matrix B, cuma satu doang. Nah, ini berarti ordonya berapa? Satu baris, satu kolom, yaudah berarti ordonya satu kali satu, that's right. Lagi-lagi-lagi, misalkan saya punya Matrix B yang lain, satu, dua, tiga, empat. Oke, berarti ini, ordo Matrixnya berapa? Kita lihat, ini barisnya ada dua, alright, so, B, dua, dan kolomnya ada dua juga, that's right. So, Matrix B ini berordo dua kali dua. Nah, sekarang perhatikan pemirsa, kalau ordonya sama antara baris dan kolomnya, Matrixnya berupa persegi. Ya, jadi kalau ordo sama, berarti Matrixnya berupa persegi. Nah, dengan kata lain, kalau ordonya tidak sama, bentuknya apa nih? Misalkan saya punya seperti ini pemirsa, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ya, sama yang D. Oke, saya akan begini, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, oke. Sekarang kita lihat, Matrix yang pertama nih, pemirsa, ordonya berapa nih? Barisnya berapa? Barisnya satu, dan ini dua ya, jadi ada dua baris, alright. Dua kali, berapa kolom nih? Satu, dua, tiga, tiga kolom, alright. Bentuknya persegi panjang yang mendatar ya, horizontal. Dan kalau ini persegi panjang yang vertikal atau tegak, ordonya berapa? Barisnya ada tiga, that's right, kolomnya cuma ada dua, alright. Jadi, oh, kalau antara baris dan kolom ini tidak sama, maka bentuknya pasti persegi panjang Matrixnya. Kalau ini banyakan kolomnya, maka dia Matrix persegi panjang mendatar, kalau banyakan barisnya, dia akan berupa Matrix persegi panjang vertikal atau tegak. Oke, pemirsa, itu penjelasan saya tentang ordonya Matrix. Apakah, pemirsa, ada pertanyaan seputar matematika? Silahkan tanyakan saja kepada saya, Mr. Adi. Dan jangan lupa, pemirsa, ada tanda merah, di-subscribe, oke. Subscribe my channel, pemirsa. Sehingga nanti pemirsa dapat tayangan-tayangan terbaru tentang seputar matematika. Oke, sekian dulu pemirsa, dan akhirnya, dadah.